Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Liga 1 musim 2024-2025 makin mepet, Bajanhodak ungkap masalah Persib Bandung Latif Persib Bandung, Bajanhodak berusaha memaksimalkan 2 pekan jelang Liga 1 musim 2024-2025 Persib Bandung baru saja selesai berlaga di Piala Presiden 2024 dengan hasil tidak melaju ke sebabak semifinal Kondisi ini membuat mau Bandung masih memiliki waktu jelang berlaga di Liga 1 Mereka baru akan menjalani laga perdana melawan PSBS Biak pada 9 Agustus mendatang Bajanhodak menjelaskan waktu yang sempit membuat semua pemain harus bisa segera beradaptasi dengan tim Termasuk pemain baru mereka yakni Maelson Lima Dia sudah diizinkan berlatih bersama tim meski baru tiba di Indonesia Maelson Lima baru tiba tapi dia ingin langsung berlatih dan saya mengizinkan dia berlatih Bagus baginya karena dia ingin segera beradaptasi Kata Bajanhodak dilansir bolasport.com dari laman Persibandung Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai bahwa saat ini adalah waktu yang cepat untuk mematangkan tim Apalagi semua pemain sudah hadir dan mereka bisa fokus menjalani latihan Kami masih memiliki waktu 2 pekan untuk persiapan Sekarang tim sudah mulai berkumpul bersama Saya harap kami siap untuk pertandingan-pertandingan di liga terangnya Bajanhodak berencana akan menggelar game internal untuk mematangkan komposisi tim Selain itu dia ingin memberikan kesempatan agar mereka bisa mendapatkan menit bermain Saya mau semua pemain mendapatkan kesempatan bermain selama 90 menit untuk memperbaiki kebugarannya Kami juga belum kompas seperti sebelumnya Kami juga melakukan perubahan lanjutnya Setelah menjalani evaluasi Masalah lini depan harus bisa segera dituntaskan Persibandung Ini akan menjadi fokus pada program latihan dalam 2 pekan terakhir Selain itu beberapa laga sebelumnya kami masih bermasalah dengan penyelesaian akhir Jadi tentunya itu menjadi hal yang perlu diperbaiki tutur Boyanhodak BRI Liga 1 musim 2024-2025 Eks pemain tim Nasi Indonesia dan Persibandung merapat ke Persita Tenggerang Eks pemain tim Nasi Indonesia dan Persibandung Gianzola Nasirullah sudah punya klub baru untuk Liga 1 musim depan Ia merapat ke Persita Tenggerang Persita Tenggerang mengumumkan kedatangan Gianzola pada Jumat 26 Juli 2024 malam Pada musim lalu, ia bermain untuk PSIS Marang di Liga 1 Alhamdulillah senang bisa bergabung dengan Persita Apalagi banyak pemain yang sudah saya kenal disini ujar Gianzola Kondisi saya saat ini sangat baik dan siap mengikuti latihan bersama rekan setim yang lain Saya siap untuk bekerja keras dan menjalani setiap instruksi dari pelatih Katanya menambahkan Dekat Gianzola, pemain jebolan di klub Persib ini mengawali karir profesionalnya di Persibandung pada 2016 Gianzola membela Mahu Bandung selama 5 musim dan sempat menjalani masa peminjaman di Persila Lamongan 2 kali pada tahun 2018 dan musim 2021-2022 Gianzola membukukan 21 penampilan pada musim lalu bersama PSIS Marang Pemin bersih 25 tahun ini hanya mengoleksi 1 gol tanpa asis dan 4 kartu kuning Harapan saya tentu saja bisa lebih baik dari musim lalu Dan saya ingin berkontribusi lebih banyak ke tim baik itu melalui gol dan asis Tutur Gianzola yang pernah 3 kali tempel di tim nasi Indonesia itu Selalu mendukung kami dimanapun kami bermain Doakan juga semoga saya bisa cepat beradaptasi dan Persita Tenggerang bisa finish lebih baik dari musim sebelumnya Imbu Gianzola Pemain asing Persib Bandung Tironi Delvino bandingkan kompetisi Indonesia dan Thailand mana yang lebih baik Playmaker asing Persib Bandung Tironi Gustavo Delvino Ramos mengaku membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kompetisi di Indonesia Sebab dia menyebut kompetisi Indonesia dan Thailand berbeda Menurutnya Indonesia lebih banyak menerapkan permainan transisi dan sepak bola directs Kondisi ini tentu berbeda dengan kompetisi Thailand saat membela Ratskampuri FC Saya ketika bermain di Thailand biasanya memainkan ball possession Lebih menguasai bola, disini Indonesia berbeda Lebih directs, ini juga jadi tantangan bagi saya untuk beradaptasi dengan gaya permainan seperti ini Ojar Tironi Delvino di Stadion Sidolik, Bandung selasa 30 Juli 2024 Karena itu, playmaker asal Spanyol ini akan bekerja lebih keras untuk bisa menyesuaikan permainan Persib Bandung Salah satunya latihan fisik Saya harus melakukan persiapan untuk menghadapi Liga Berlatih bersama, melakukan adaptasi dengan tim Mengenal satu sama lain Itu karena memang sebelumnya saya berada disini Tetapi tidak bisa berlatih bersama akibat cedera Kata Tironi Delvino Sekarang, saya kembali dan mulai membangun kemistri dengan rekan satu tim Ini penting untuk lagak pertama di Liga dan juga sisa musim ini Tegasnya Tironi Delvino berharap bisa memberikan kontribusi positif untuk Persib Bandung Apalagi tim ini baru saja menjuarai Liga 1 musim 2023-2024 Tentunya, saya juga harus merasa percaya diri berlatih setiap harinya Tidak terlalu jauh menatap ke depan, tapi menjalani hari demi hari Kami harus bersama sebagai tim dan saya mempersiapkan diri ke musim depan pungkasnya Transfer Persib Bandung, Bayan Hodak ingin pinjamkan dua pemain ini ke PSY Semarang siap tampung Zalnando Persib Bandung terlalu banyak memiliki gelandang setelah empat pemin merapat pada perusahaan transfer ini Keempat gelandang baru Persib Bandung tersebut adalah Adam Alis, Matthew Kocijan, Tironi Delvino, dan Robbie Darwis Khusus untuk Tironi Delvino dan Robbie Darwis kembali merapat ke Persib Bandung setelah masa peminjamannya selesai Pelatih Persib Bandung, Bayan Hodak lantas ingin kembali melangkah untuk meminjamkan beberapa pemain ke tim lain Tujuan Bayan Hodak tentu supaya pemain Persib Bandung tidak menumpuk dan anak asuhnya mendapatkan menit bermain di tim lain Bayan Hodak mencontohkan dua pemain yang minim menit bermain di Persib Bandung yaitu gelandang Abdul Aziz dan back sayap Zalnando Bayan Hodak juga tidak bisa menjamin Abdul Aziz dan Zalnando akan mendapatkan menit bermain yang cukup di Persib Bandung untuk musim 2024-2025 Bahkan di turnamen pramusim Piala Presiden 2024 pun, keduanya masih tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya Oleh karena itu, menurut Bayan Hodak keputusan paling tepat adalah dengan meminjamkannya ke klub lain Pemain seperti Abdul Aziz dan Zalnando, pemain yang memiliki sedikit menit bermain tentu lebih baik jika mereka dipinjamkan ujar Bayan Hodak Di satu sisi, keduanya sebenarnya masih memiliki kontra panjang bersama Persib Bandung yakni hingga 2026 Hanya saja, Abdul Aziz dan Zalnando kesulitan untuk bersaing di squad Persib Bandung Terlebih, dengan kedatangan beberapa pemain baru di posisi yang sama dengan Abdul Aziz Kedatangan Matthew Kocija dan Adam Alis semakin membuat lini tengah Persib Bandung menempuk Persib Bandung masih memiliki Mark Lok, Rahmat Iryanto, Deddy Kusnandar hingga Roby Darwis Pemain musim lalu, Abdul Aziz hanya diberikan kesempatan dalam 3 pertandingan atau selama 56 menit bermain Sedangkan di posisi yang sama dengan Zalnando ada Edo Ferdiansyah dan Rezaldi Hianosa Pada musim lalu, Zalnando hanya bermain dalam 5 pertandingan atau selama 178 menit bermain